Ya'lam anna abdil amin alayya waladhi radda siwaya ilayya Ketahuilah wahai hambaku, seorang hamba yang terpercaya, hamba yang dapat dipercaya, yang jujur, penuh kejujuran kepadaku Adalah yang mengembalikan apapun selain aku kepadaku Dia akan mengembalikan kepadaku apapun selain aku Ini satu kesulitan kita untuk mengembalikan semua kepada Allah Seperti dalam keseharian kita, amanah itu kadang-kadang sulit ya mencari orang amanah yang mengembalikan titipan Ketika kita merasa dititipi oleh Allah, jangan ikut merasa memiliki sejak kapan titipan itu menjadi milikmu Kontrak kita terbatas, tergantung usia masing-masing Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang seminggu, ada yang seratus tahun Iya kan, ada yang 80 tahun, saya gak tau kontrak saya berapa tahun lagi, sekarang sudah 67 nih Kalau 100 tahun berapa tahun lagi ya, 23 tahun lagi ya, kalau 100 tahun ya Kalau 68 berapa tahun lagi ya, setengah mana nih kan, ya kita tidak tahu Kita gak usah mengayas setengah lagi, bisa besok, bisa lusa, kapan saja bisa Ini kan jelas bahwa apa yang kita miliki ini hanyalah hak guna pakai saja kok Dan semuanya kita akan kembalikan kepada Allah Maka ucapan innalillahi wa inna ilarujuin Artinya, kita semuanya milik Allah Dan kita semua akan kembali kepada Allah Tidak ada yang bisa kembali, semuanya dikembalikan Kita hanya kembali, apa yang kita miliki juga kita kembalikan Urusan syariat, peninggalan kita di dunia ini semuanya namanya barang tirkah Yaitu dibagikan kepada ahli warisnya Kita sudah begitu mati, orang sudah tidak memiliki apapun Selesai kontraknya Nah itu yang perlu kita selalu ingat Bahwa kepemilikan kita ini sifatnya hanya guna pakai dan juga sifatnya semen Bukan uang, bukan mobil rumah saja Termasuk jasadmu juga itu kendaraanmu yang bisa kamu pakai hanya pada batas kontrak tertentu Di tengah kamu anda memakai fasilitas jasad sebagai kendaraan rohanemu itu juga tidak lepas seperti mobil juga Sering rusak, sering macet, remnya blong, lampunya redup Dan sampai ada yang kaki-kakinya patah, tidak bisa jalan mobil itu Kita juga sama, itu juga akan berakhir dengan kerusakan total Sebenarnya semacet tidak bisa dipakai lagi Dan ketika itu anda kembali Kembalikan semuanya kepada Allah Untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang diberi amanat, yang baik hati, yang jujur Lihatlah kepadaku bagaimana aku membagikan Bagaimana aku melakukan pembagian Bagaimana aku mendistribusikan rizkiku ini Lihat aku Persoalan kebahagiaan tidak kebahagiaan Dikabul ora dikabul Antara sugi melarat Ismaini Adalah dua terminologi Dua terma Dua istilah Lita'arrufi alaika Supaya engkau mengenali aku Jadi ketika Allah memberi Dan Allah tidak memberi Itu hanya sesungguhnya adalah Dua metode kita untuk mengenali Allah Kita dikasih kaya Ya kita kenal Allah Dikasih mesin kita saja kenal Yang abdi Ro'aitani Koblik dunia Wai hambaku Sebenarnya Kamu sudah pernah melihatku Sebelum aku menciptakan dunia ini Wa'arofta man ro'aita Dan engkau juga mengenali Mengenali Siapa yang kamu lihat itu Kamu pernah melihatku Dan engkau juga kenal Siapa yang kamu lihat Wa'uwa ladhi Ilaihi tashir Yaitu yang kamu lihat dulu sebelum alam dunia ini Kamu juga kenal Yaitulah dia Tempat kembalimu nanti Ilaihi kepadanya Lupa Kelupaan kita yang abadi Namanya apa Lupa bisa diingat-ingatkan Kita hubungkan dengan sistem free association Ketika kita ketemu dengan anda suatu hari Kita lupa Tapi karena dikaitkan dengan peristiwa besar Yang lebih lama Bertahan lama Dalam memori kita Dengan tabrakan Mobil Apa namanya itu Keramat jati Korbannya sampai 6 orang Kita ketemu sama orang Disitu kenalan Minum bersama Sekian tuannya lupa Dimana Ingat gak Waktu kita Ketemu itu Pas ada mobil Keramat jati Terbalik-balik Korbannya 6 Oh iya Kita bisa mengingat peristiwa Kecil Ketika dikaitkan Peristiwa yang besar Atau dengan peristiwa apa saja Yang bisa memancing kita Menarik daya ingat kita Yang disebut dengan Free association Namanya Tadailhur Yang semacam itu Atau kalau tidak Dengan berurutan Ketika kita Mengingat suatu ayat Lupa Kita baca dari awal Sering begitu gak Nah itu seperti Itu namanya Reproduksi secara Berurutan Kita mereproduksi Kenangan kita Dari Dengan cara Mengurut Namanya Perurutan Skin stroke Dengan free association Dengan metode urutan Metode berlawanan Mangsa kelingana Tak jamin Kapan sudah pernah Delengge Mangsa kelingana Kalau lupa Bisa diingat-ingat Bisa dipancing Bisa diasosiasikan Bisa diurut Nah kalau sama sekali Tidak bisa ingat Namanya apa Linglung Bener Jadi artinya adalah Ada satu hal Ketika Kita melihat Dia Kita juga paham Siapa dia Adalah tempat Kembalinya kita semua Hualadzi ilahi Tasir Kepadanya Kamu akan kembali Sebenarnya Kenapa Kita Mengingatnya itu Diurut dari belakang Karena ada tiga hal Yang kita lupa Semuanya Kita asalnya Dari mana Kita sekarang Sedang apa Lalu kemudian Kita Kemana Ini sebenarnya lupa Yang mungkin Bisa Kita sadari Adalah Pada saat Kita kembali Kepadanya Garmati Bisa Sadar gak Dari yang kita sadari Kita mengurut Yang kedua Kita Sedang apa Jadi gini Kita semua beragama Kita mencoba Berusaha Menjalani agama Sebisa-bisa kita Tetapi Di tengah perjalanan Masih saja kita melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Kita mengklaim Ada surga Dengan Pengen masuk surga Tapi kenapa Anda tidak terdorong Untuk menolong orang susah Kita percaya Ada neraka Malah kita Sini mengatakan Saya takut neraka Tapi nyatanya Ini kan Satu kenyataan Kenapa Ya karena Status kita ini Sebagai Orang linglung Pengen sadar gak Ada tiga hal Yang perlu dijawab Malam ini Kamu dari mana Sekarang kamu sedang apa Dan nanti Kamu mau kemana Ketika kita sudah bisa menjawab Baru kita Sadar Terima kasih telah menonton